Intro Terima kasih yang masih bersama kami dalam Riau hari ini Masih dalam segmen Ruang Demokrasi Pemirsa Sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudan di Rokan Hulu Deklarasikan tolak dan lawan politik uang Mahasiswa dan mahasiswi Rokan Hulu Yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam cabang Rokan Hulu Bersama Kapolres, KPU, Kejari Bawaslu, PN, Pasir Pengaraian Serta elemen organisasi mahasiswa dan kepemudan di Rokan Hulu Melaksanakan kegiatan deklarasi anti-mani politik Deklarasi tersebut dilakukan sebagai bentuk peran mahasiswa Mengawal pesta demokrasi yang ada di Rokan Hulu Agar mengurangi potensi manipolitik yang akan terjadi Di pilkada Rokan Hulu mendatang Kapolres Rokan Hulu sangat mengapresiasi Kegiatan yang dilakukan mahasiswa tersebut Karena untuk menciptakan pilkada bersih dari manipolitik Harus kerjasama seluruh elemen Yang ada termasuk mahasiswa Di samping itu Bawaslu, Kabupaten Rokan Hulu Mengatakan bahwa deklarasi yang dilakukan mahasiswa tersebut Senapas dengan Bawaslu Sebagai lembaga pengawas pemilu pilkada Rokan Hulu Tidak hanya deklarasi semata Kita akan mencerdaskan masyarakat Bahwasanya politik uang itu memang berbahaya Dan tidak baik untuk calon kepala daerah yang terpilih nantinya Dan setelah ini kita akan bentuk tim Bahwasanya kita akan bergerak ke desa-desa Untuk beberapa spanduk kita terpasangkan Spanduk-spanduk seperti yang terpajang di belakang Itu kata-kata yang mencerminkan bahwasanya politik uang itu ada pidananya Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Rokan Hulu Mengatakan bahwa manipolitik adalah suatu hal Yang sangat berbahaya untuk kemajuan suatu daerah Dan tidak akan tercipta pemimpin yang pro dengan rakyat Muhammad Swendri, TV Riau melaporkan